Pedagang Pasar Purwodadi bersolawat di halaman kantor Bupati Subang. Kembali para pedagang Pasar Purwodadi gelar aksi damai yang ketiga kalinya di depan kantor pemerintahan Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin 16 Juli 2019. Yang intinya para peserta aksi demo berharap bisa langsung bertatap muka dengan Bupati Kabupaten Subang, Haji Ruhimat, SPD MSI, tanpa melalui perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Melalui orasi yang disampaikan dengan cara mengumandangkan lantunan selawat, para pedagang Pasar Purwodadi berharap polemik yang terjadi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang khususnya mengenai revitalisasi Pasar Purwodadi segera ada penyelesaian titik temu antar berbagai pihak terkait. Mengingat situasi dan kondisi di lapangan terkait proses revitalisasi Pasar Purwodadi yang diduga banyak ketimpangan hukum, diduga banyak peraturan perundang-undangan dan prosedur yang tidak ditempuh atau banyak ditabrak seperti dijelaskan orator aksi Yadi Suryadi. Adanya ketimpangan hukum mengenai program revitalisasi Pasar Purwodadi harus dievaluasi kembali secara total atau kalau bisa diberhentikan, Yadi Suryadi. Situasi dan kondisi yang sangat tidak pas ketika kondisi para pedagang Pasar Purwodadi ada di tengah-tengah gempuran seperti Pasar-Pasar Malam, apalagi dengan maraknya toko-toko modern yang mana sangat berdampak mengurangi omset para pedagang Pasar, Ujar Yadi Suryadi. Yadi menerangkan dari hasil audiensi yang pernah dilakukan antara para pedagang Pasar Purwodadi dengan pihak pemerintah kecamatan Purwodadi mendapatkan hasil bahwa camat Purwodadi, Asep Subandi, tidak pernah menerima dokumen perizinan faktor-faktor pendukung terkait adanya program revitalisasi Pasar Purwodadi. Ini sebagai fakta dan bukti bahwa pemerintah tidak prorakian. Saat ditanya bagaimana apabila aspirasi para pedagang Pasar Purwodadi ini tidak diterima atau tidak terrealisasi, sebagai perwakilan para pedagang Pasar Purwodadi, Yadi menjelaskan sambil memperlihatkan sebuah dokumen. Atau jangan dilaksanakan sama sekali. Mengingat di lapangan terlalu banyak ketimpangan secara peraturan perundang-undangan. Banyak prosedur hukum yang tidak ditentu, baik oleh pemerintah maupun di pihak pengembang. Bagaimana ini bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan ketika peraturan perundang-undangan ini banyak ditadak. Bagaimana berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup itu sudah sangat jelas bahwa setiap kegiatan usaha ataupun kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan itu wajib amdal atau UKL-UPL. Logikanya sekarang ketika amdal dan UKL-UPL itu tidak ditentu secara prosedur hukum, banyak mengangkali aturan, maka hal itu akan menjadi batal demi hukum. Karena amdal dan UKL-UPL ini adalah salah satu syarat mutlak untuk diterbitkannya izin lingkungan, kemudian syarat mutlak diterbitkannya IMB. Bagaimana mungkin IMB ini muncul ketika amdal dan UKL-UPL ini salah empangnya dalam penyusunan dokumen tersebut. Maka kami sampai hari ini masih bersikrata, tetap meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi total. Artinya timingnya ini tidak pas. Ketika masyarakat berdadang pasar beradadi di tengah-tengah gempuran toko-toko modern, pasar-pasar malam, ini sangat mengurangi omset. Pergamati swastanisasi jangan diterapkan di Kecamatan Prodermi atau secara keseluruhan di Kabupaten Subang. Nah, yang jadi keberatan kita, ini banyak prosedur hukum yang mereka tidak temukan secara benar. Kemudian kemarin, kita audiensi dengan pihak Kecamatan, tanggal 11 Juli 2019, hari Kamis. Bapak Kamat menyampaikan di sana bahwa Pak Kamat tidak pernah menerima dokumen terkait perizinan untuk menempuh perizinan IMB. Dan mereka pun tidak pernah menambah tangan. Buktinya ada pada kami. Dokumen yang ada pada kami seperti itu. Nah, ketika kami tanya bagaimana terkait masalah IMB ini, apakah kecamatan kata saya itu pernah memperifikasi terkait dari tim komisi lapangannya. Mereka tidak ada dokumen yang tidak bisa menunjukkan. Mereka di situ kami berkeyakinan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Subang terkait kapitalisasi pasar tidak ada di, swastanisasi ini serampangan. Karena banyak aturan yang dilabrak seperti itu. Kemudian, fakta bukti di lapangan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, banyak bukti kan. Ketika kita ketahui, perusahaan Jainong Global, walaupun banyak perundang-undangan peraturan yang ditabrak, mereka tetap memaksakan. Kemudian perusahaan Tech One, kita tahu semua, banyak peranggaran dipaksakan. Yang terakhir, pembangunan perkantoran dan pergudangan pertamina, itu pun sama, banyak peranggaran, tapi dipaksakan. Maka, kami tetap akan menolak, kenapa ini akan menjadi daftar panjang bukti ketika berpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Dan ini efeknya tidak baik untuk kewibawaan pemerintah ke depan. Sementara kita menemukan supaya menjalankan jaya istimewa dan sejahtera. Mau sejahtera bagaimana? Untuk peraturan perundang-undangan sebagai komitmen nasional ini, dilapas. Sementara negara kita negara hukum, kapan berkembangan tegak? Kalau kita bukan warga negara, kita akan seperti itu. Apabila HCL tidak diterima, kita akan selanjutnya. Justru kami akan terus-teruskan aksi karena kami tidak akan menyerah. Karena kami yakin, bukti di lapangan, meredih sempurna. Banyak peraturan perundang-undangan aturan hukum, kita harus menghubungkan, kita harus menghubungkan. Kami mengharapkan begini, kalau kita harus berhubungan terakhir. Masyarakat akan bisa mendukung, bagaimana cara kami melipatkan. Berita acaranya, ini daftar hadirnya, ini tanda tangan camat, Bapak Asep Copandi, di mana beliau menyampaikan, tidak pernah menerima dokumen terkait pengurusan perizinan IMD. Dan ini dibuktikan, bahwa tidak ada dokumen terkait verifikasi dari komisi lapangan setingkat musbika di Kecamatan Turadadi, terkait perizinan, izin warga, dan yang lainnya. Kemudian yang lain-lainnya pun sama. Mereka tidak ini, hasil audensi-audensi yang lain. Kami tidak akan pernah menyerah dan akan terus melakukan aksi lanjutan, karena akibat ketidak berpihakan pemerintah terhadap masyarakat, maka akan menimbulkan efek yang sangat tidak baik bagi citra pemerintah Kabupaten Subang. Pungkas Yadi Suryadi Novian Maulana, Jika TV Subang, melaporkan. Terima kasih telah menonton!